Halo teman cerita, jumpa lagi kita di serba-serbi ceritaku Aku lama gak upload, kalian bisa denger ya dari suaraku, ini aku lagi sakit Kemudian kenapa aku lama gak upload video, ada 3 minggu lah aku gak upload video tuh karena Satu, laptop aku rusak, terus aku juga sakit, jadinya suaraku tuh kemarin bener-bener hilang gitu Gak bisa ngomong sama sekali aku, ini aja aku sebenernya memang belum sembuh Tapi karena agak bosen kan, kalau kita namanya sakit terus gak bisa kerja Akhirnya aku bikin video supaya gak terlalu jenuh gitu Aku mau kasih ketawa kalian, aku beli apa gitu Jadi itu kayak hadiah aku di tahun baru gitu So teman cerita, jadi sebelum aku terlalu sakit banget kayak sekarang Waktu berapa hari yang lalu lah, satu minggu yang lalu aku rasa Aku ke Chanel, karena kalian kan lihat dari videoku sebelumnya Ada aku ke Chanel, ke Bulgari, ke Elvi, ke... mana lagi aku ya... Dior gitu Aku lihat-lihat tas, kesong lorong juga gitu, aku lihat-lihat apa yang aku suka Dan ternyata aku pilih satu Jadi ini sebenernya gak tau ya, ini sama style aku cocok atau enggak Tapi aku pikir agak berbeda lah gitu, agak gak yang sama modelnya Cuma ini lebih menurut aku lebih kayak modern gitu Jadi aku beli lagi Bosan kalian lihat channel terus kali ya Aku pengen beli Elvi, tapi belum ada yang suka banget Jadi akhirnya aku ambil dari Chanel Itu... Ini bener-bener unboxing ya, dari tokonya Aku belum buka karena sakit Tengok kalian ya Jadi ini aku videokan dari iPhone aku ya teman cerita Karena laptop aku rusak Sekarang laptopnya masih di Apple Store untuk diperbaiki Dan belum selesai Jadi nanti aku editnya pake iPhone Aku gak tau gimana, belum tau Aku belum pernah edit pake... Edit... Aku belum pernah edit pake iPhone Tapi programnya tetap iMovie Kemudian... Kemudian kalau hasilnya kameranya kurang bagus atau kurang jelas Ya dimaklumi ya Karena aku gak punya cadangan laptop Selain Apple... eh selain... Selain Macbook aku Ini dibilang tas, bukan tas Dibilang pochette atau dompet juga bukan gitu Jadi kayaknya in between Gitu sih Kalau di Chanel mereka nyebutnya clutch with chain Seperti dompet dengan rantai gitu Dompet dengan talinya gitu Dan aku juga pertamanya gak nyangka Ini mereka ada size yang in between gitu Biasanya kan Chanel itu kalau bikin size Pochette-nya itu menurut aku dia tipis Terus gak bisa masuk dompet kita lagi gitu kan Kalau udah bisa masuk dompet kan masuknya biasanya itu ke kategori tas Tapi ternyata ada satu Dia masuknya gak ke kategori tas Tapi masuknya itu ke kategori dompet Tapi setelah aku lihat Dompetnya itu gede banget Tapi waktu aku lihat itu warna hitam Kemudian aku pengen warna yang lain SA aku itu bilang gini Kami pesankan dulu ya Kata dia kayak gitu Ya kalau rejekiku memang itu nanti aku dapat Kata dia gini Karena ini dimana-mana gak ada Udah kosong Adanya tinggal yang warna hitam Aku gak mau warna hitam Karena hampir semua tasku hitam lagi Hitam lagi gitu Aku pengen warna yang lain gitu Terus aku pengen warna ini Dan akhirnya SA aku itu pesenin Dia dari Paris Dan di Paris ternyata cuma ada satu Kemudian di Chanel- Chanel yang lain juga udah gak ada lagi gitu Ini kayaknya gak tau Dia laris menurut aku Tapi aku lihat di Youtube gitu Dia gak terlalu populernya Kalau kalian lihat reviewnya So Jadi ini packagingnya teman cerita As usual Dia selalu cantik packagingnya Kemudian Kita buka lah Nih Lihat nih teman cerita ya Jadi ini untuk Chanel Masih menurut aku terjangkau Ya relatif sih Dalamnya adalah Ini masih dibungkus lagi Kayak gini Jadi packagingnya seperti biasa Dia warna hitam Dan ini Rantainya Sama SA aku itu juga di Bungkus seperti ini Rapi banget SA aku ini baik banget loh Orangnya ramah lagi Tuh Jadi dia kecil Aku buka dulu rantainya Ini Ini SA paling ramah yang aku temui Ramahnya itu bukan ramah Bukan hanya ramah Tapi dia ini orangnya Mau bersusah payah gitu Untuk menyenangkan konsumen Jadi Bener-bener yang Kita dimanjakan gitu Kadang ada orang kan Kalau udah gak ada di toko Yaudah gak dipasinin gitu Jadi aku beli Clutch with chain Dari Chanel Dan aksesorinya itu Rantainya pake Drawstring Aku gak tau drawstring itu apa Bilangnya Pokoknya rantainya ini Bisa dipanjangin Bisa dipendekin gitu Aku belum punya Chanel Model yang model seperti ini Dan Ini drawstringnya Maaf ya Agak geli Mungkin dengar aku Dengan serak-serak Dan agak Kalau orang jual bilang Sentrap-sentrup gitu Nih Jadi aku beli Ini dia Clutch with chainnya Cantikan Teman cerita Ya ampun Bapak ini Bapak ini rapi banget SA aku itu Dia bapak-bapak Bukan Ya udah bapak-bapak Tapi orangnya rapi Baik Ramah Bener-bener Kita itu kan Dilayanin itu Di servicenya itu Bener-bener seperti Raja dan ratu Kalau kalian datang ke Tokonya Dan ini dia Yang aku beli Hadiah aku Untuk tahun baru Chanel with chain Jadi dia Ini dibilang kecil Gak kecil banget Dibilang besar Gak besar banget Tapi dia masuk Dalam kategori dompet Agak heran juga Aku Harusnya dia ini Masuknya Kategorinya Udah masuk tas Tapi Masuknya masih Kategori dompet So Jadi Dia ada dua Compartment Dan compartmentnya ini Bertumpuk Lihat kalian ya Ini bertumpuk nih Tuh Dan ini Gak bisa dilepas Eh Bisa gak ya Gak Gak bisa dilepas Gak bisa dilepas Jadi Bahan depannya ini Dari Bahasa Jerman Lamleda namanya Dari Lamskin Kemudian Yang bagian besar Yang lebih besar ini Compartment yang lebih besar ini Dari bahan tweed Tweed itu apa Kalau kita bilang Wall Dari bahan wall Gitu Ada sulam-sulaman Gitu lah Anyam-anyaman Dari bahan tweed Kemudian ada Kantong Monalisa Di bagian belakang juga Nih Aku gak tau Kenapa mereka nyebut Kantong Monalisa Tapi ya Itulah namanya Kantong Monalisa Jadi dia Resleting Resletingnya ada dua Ini kompartemen dalamnya Jadi gak ada kompartemen lagi Setelah itu Kalau Dilihat kan Kemudian Ini bagian dalamnya juga Oh yang ini ada kompartemen tambahan Teman cerita Aku malah gak tau Dan ini sertifikatnya Kartu Ada kompartemen satu lagi Ternyata banyak juga Tempat untuk naruh Essentials kita Kemudian Resletingnya ini Dia bukan dari Metal ya Ini Agak kurang mewah Kalau menurut aku Ya kan kurang Luxurious Luxurious Gitu Kalau dari Bahan metal kan Lebih mewah lagi Tapi dia Bagian ujungnya nih Kalau kalian bisa lihat nih Ini ada C Double C Logo double C Chanel gitu Kemudian Ini talinya Kalian bisa pakai Ini seharusnya Seperti ini Tuh Seharusnya dia Kalau dipakai Posisinya begini Jadi memang drawstringnya ini Dibiarkan menggantung Begini Jadi bisa dipendekin Caranya Drawstringnya ini Logo C Kalian tekan Kemudian bisa kalian tarik Tuh Jadi cara manjang Mendekinnya gitu Ini kalau kalian lihat ya Tuh Kalian tekan Kan Jadi bisa dipanjangin Bisa dipendekin Bisa kalian Pakai crossbody Bisa kalian pakai Di Pundak Bisa juga Kalau mau Dijadikan Di Pundak Seperti ini Tapi logo C Sebenarnya 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 bisa aja sih Kalau mau dipendekin Kalau kalian taruh di Pundak Dia begini Modelnya Ini aku Di atas sofa Kalau kalian mau Crossbody Ini kalian panjangkan Kemudian Kalian crossbody Jadi logo C Tetap kelihatan Ini Chanel Aku belum Ternah ada Model begini Misalnya imut ya Agak aneh juga Aku dengan style begini Tapi cocok gak ini Kalau kata kalian Cocok aja lah Sekarang kita lihat Ukurannya Bagian yang kecil ini ya Yang warna beige Yang dari bahan Kulit Lem ini Itu panjangnya 20 cm 20 cm Kemudian Ini Tingginya ini 12,5 cm 12,5 cm Kemudian Ketebalannya Yang masih bagian yang kecil ya Yang beige Ketebalannya sekitar 1 cm 1,5 cm 1,5 cm Kalau yang Tweet ini Yang bahan tweet Itu panjangnya 22,5 cm Sampai 23 cm 22,5 cm Sampai 23 cm Kemudian tingginya Tingginya 16 cm Ketebalannya sama sih Kurang lebih 1,5 cm Sampai 2 cm Kemudian Kalau Drawstringnya ini Total panjang Sampai logo C-nya ini Di bawah Aku buat sampai Di bawah banget ya Jadi dropnya itu Seperti ini Lumayan panjang Ternyata Ini untuk orang tinggi Untuk orang pendek Cocok ini Kok panjang banget ya Sampai 60 cm Loh Kalau di drop Begini Sampai 60 cm Tuh Ternyata panjang Ternyata panjang Kalau kalian tinggi pun Kalau kalian tinggi banget Punya badan tinggi Dia itu pakai Ini pun cocok Karena dia Dropnya Kalau di drop Bener-bener Sampai segini dia Kalau di drop Itu bener-bener Sampai setinggi ini Tinggi ini Maksud aku Sepanjang ini Kalau tinggi badan Kalian tinggi Banget ya 1,70 1,60 1,75 Atau 80 Kurasa ini pun Di crossbody Masih cantik Ini sama aku Sampai segini Jadi Kalau Karena kita pendek Karena kita pendek Kita dropnya Jangan Panjang-panjang Dropnya kita Kalau aku buat begini aja Lebih cantik Kalau kalian taruh di pundak Kalau dipendekin Kalau kalian mau panjangin dikit Untuk Crossbody Supaya tetap ada Aksen Yang hanging Yang menggantung Menggantung ini Ternyata cantik Aku suka Sekarang kita lihat What fits in Jadi sekarang kita lihat Dia cukup apa Di dalam tasnya ini Atau di dalam dompetnya ini Aku ambil dulu barang-barangku ya Contoh Dompet aku Dompet aku Aku taruh di bagian depan Aduh maaf ya Teman cerita Aku sentrap-sentrup Sentrap-sentrup itu Gini loh Apa ya Kalau aku bilang Sentrap-sentrup itu kayak kita Nah gitu loh Itu namanya sentrap-sentrup Apa itu Kalau bahasa Di bahasa kalian apa nyebutnya Aku gak tau Aku masukkan dompet aku Di bagian yang paling depan Cukup sih Yaudah Cukupnya dompet aja Tapi Jadi Gak bisa ditambahin yang lain Tuh Cukup dompet Kemudian Aku tuh Mau masukin HPku yang aku pakai Untuk vlog ini Yang aku pakai untuk vlog ini HPku HP iPhone 6s plus Dan ini iPhone aku 5s Dia masuk juga 6s plus pun masuk 5s pun masuk Tapi aku gak bisa Contohin ke kalian Sekarang Karena HPnya dipakai untuk ngevlog Jadi alternatifnya Aku masukkan Where is my key Folder Nah ini Tempat kunci Tempat kunci aku Aku masuk Alternatifnya Mungkin Pengganti Pengganti apa Pengganti Itu iPhone aku Mungkin Paspor aku kali ya Coba ya Ini paspornya Masih ada tiketnya Dari aku pulang kemarin Belum Sempat beres-beres rumah Aku teman cerita Aku pulang Baru satu minggu yang lalu Kemudian sakit Ini Masuk semua Kemudian Masih bisa masuk Apa lagi Masih bisa masuk Charger Charger masuk Charger Ini ya Charger iPhone Charger Masih masuk Earphone Ini kurasa Aku tambahin iPhone ku pun Masih bisa masuk Tuh Tengok tempatnya Tuh Ya kan Masih banyak tempat Oke juga ini Apakah dia Menggelembung Teman cerita Menggelembung Itu maksudnya Gendut Dia gendut gak ya Ternyata gak Tuh Tetap cantik Dia dipake Bisa di resleting gak Kita liat ya Hah Gampang banget di resleting Tengok kalian Nih Gendut gak Enggak kan Tuh Biasa aja kan Jadi untuk tas Jadi untuk tas sehari-hari Kalau kalian mau Pake Ini oke Tuh Dan dia gak Gendut Tengok kalian tuh Tuh gak Gendut kan Tetap cantik Modelnya Ambil Dompet pun Gampang Masukin lagi Gampang Juga Tuh Jadinya Cantik juga Dia dipake Jadi untuk sehari-hari Cantik banget Aku suka Aku suka Teman cerita Aku tidak menyesal Beli ini Cuma Ini kalau hujan Kalau hujan Karena bahannya ini Dari Apa Dari tweet Pasti basah Jadi kalau misalnya hujan Ya Harus cepet-cepet Cari kantong plastik Kali ya Buat bungkusinnya Gitu Oh ini gold hardware Ya Enggak Kelihatan kan ya Di kamera Ini warnanya Yang gold hardware Oh teman cerita Aku seneng banget Aku beli ini Tidak sia-sia Aku tungguin Karena kata Bapak SA itu Ini sudah susah Didapat Ini koleksi Tahun kemarin Tapi Ternyata Aku Beruntung lagi Jadi aku Dapet lagi deh So teman cerita Jadi ini clutch with chain Dia serinya hanya clutch with Clutch with chain Jadi enggak ada seri tertentu Namanya apa Dan Menurut aku ini Enggak masuk klasik ya Mungkin dia enggak akan Keluarin lagi Tapi aku enggak tahu Gitu Aku tetap suka Walaupun dia enggak klasik Enggak masalah sama aku Tau Teman cerita Kalau kalian mau tanya-tanya Mau komen Silahkan Aku jawab nanti Kalau kalian tanya harga Aku enggak tahu harga di Indonesia berapa Dan Ini sekali lagi Bukan untuk pamer Ini untuk Sharing Kalau Kita cewek-cewek kan Suka beli tas Beli handbags Sebelum kalian beli Kalian bisa lihat dari video aku Kalian suka atau enggak Setelah lihat di video aku Ini Jadi dia ini Kan ada bolongannya nih Tuh Bolongannya Satu Dua Dan dia menyambung Bolongannya itu Dari kompartemen yang satu Sampai Sama kompartemen belakangnya ini Tuh Tiga Empat Jadi dia berlubang Jadi satu Kompartemen ini Bolongannya ada empat Di tengah-tengahnya ini pun ada Satu Dua Gitu Tiap kompartemen Jadi Kemudian ada tulisannya Chanel Bisa lihat Nih Chanel Tapi ini yang menurut aku Minusnya ini Minusnya pegangan untuk Resleting ini Menurut aku dia minus Karena dia bukan dari bahan besi Atau metal Atau gold hardware Seperti ini Karena menurut aku Kalau yang dari metal Dia akan kelihatan lebih mewah lagi Gitu Tapi aku tanya ya Sama S.A. aku Kalau ini rusak Bisa dibaikin enggak? Kata dia boleh Kalau rusak boleh dibawa Nanti dibenerin katanya Enggak tahu ya Kalau namanya barang dipakai Pasti rusak Tapi aku enggak tahu Itu nanti masuk garansi Atau gratis Atau enggak Aku enggak tahu Kemudian Bahan twit ini Warnanya Dia ada kayak Benang emasnya gitu loh Nih Kalau kalian lihat ya Ini kayak ada benang Warna emasnya juga Jadi warnanya itu Ada warna putih Ada warna merah Ada warna biru Gitu Campur-campur Aduh teman cerita Aku seneng banget Beli ini Aku kira aku bakal Ini cocok enggak sih Sama gaya aku Sama style aku Bagus enggak sih Gitu Pas aku coba di toko Memang bagus Tapi kan kadang-kadang Walaupun kita coba di toko bagus Sudah pulang ke rumah Kita agak Ini kenapa Agak gini Agak gitu Tapi ternyata ini enggak Ini cocok banget Aku suka Dan ternyata ini cantik Cocok banget juga Sama style aku Juga oke Ternyata ini Hai so teman cerita terima kasih for watching serba serbi ceritaku i'll see you in the next video bye bye